Keciriaan puluhan siswa, mulai dari siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama asal Dusun Kedung Miri, Desa Opo-Opo, Kecamatan Kerejengan, Kabupaten Probolinggo, terus terpancar. Padahal setiap harinya, mereka harus bertarung nyawa menantang maut saat pergi ke sekolah. Tanpa memperdulikan keselamatan, para generasi penerus bangsa ini tetap semangat menuntut ilmu. Hanya saja, sebelum sampai ke sekolah Yayasan Nurul Islam yang terletak di seberang sungai, mereka terlebih dahulu melepas patunya dan melinting seragam sekolahnya lalu menyeberangi sungai. Satu persatu siswa ini menyeberangi sungai selebar 35 meter yang merupakan aliran dari Gunung Argo Puro. Gerasnya arus sungai serta bebatuan yang licin, seolah menjadi teman akarap mereka. Muhammad Rendi ini misalnya, siswa madrasa ibtidakiyah Nurul Islam ini. Dia sering hanyut saat menyeberang sungai dan yang terjadi semua buku dan seragam bahasa. Rendi, kelas berapa? Satu. Kelas satu. Kalau lewat sini, takut nggak? Takut ya? Takut apa? Takut terseret banjir? Kalau sudah banjir ini bagaimana? Bisa lewat nggak? Nggak bisa? Sudah ada sekolah kalau sudah banjir? Terus pinginnya apa? Ada jembatan? Atau bagaimana? Ada jembatannya jembatan? Biar lewat enak. Menurut Hanima orang tua siswa, jika sungai dalam kondisi banjir, hampir bisa dipastikan puluhan siswa asal dusun Kedung Miri tidak masuk sekolah. Ya mulai dari dulu memang nggak pernah dibuat jembatan memang. Tidak ada jalan lain? Tidak ada. Pokoknya sangat sulit. Tidak ada akses jalan yang lain, cuma ini. Cuma ada. Kalau memutar jauh? Ya jauh, seks lewat sawah. Tidak usah kan, tapi. Kalau banjir ya, kalau kecil semuanya seks sekolah. Tapi kalau dalam ya, kalau besar sampai pinggang, nggak sekolah, tidak ada. Sementara itu, menurut Seful Anam, Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Nurul Islam, semua siswa asal dusun Kedung Miri diberikan dispensasi. Jika mereka membolos sekolah, dikarenakan sungai dalam kondisi banjir. Tangan yang harusnya besar, pas banjir gimana Pak? Mungkin ada toleransi seandainya mereka tidak masuk. Iya, ada toleransi yang jelas Pak. Masalah keselamatan dari lokasi juga. Pak, memang ini siswanya banyak dari yang nyeberang sungai itu? Iya. Sebenarnya, dari DRM itu banyak. Pak, pernah ada pengajuan dari pihak sekolah untuk pemerintah? Kalau dukungnya dari parkol itu Pak ya? Lewat Dewan. Tidak ada, tapi belum ada ya. Tidak ada tindak lanjutnya. Tidak ada TPN itu pernah juga. Tapi alasannya itu dia hanya cukup untuk orangnya juga. Warga di dusun ini tidak memiliki jembatan, di mana setiap hari mereka harus melalui sungai ini, baik untuk kesekolah maupun aktivitas perputaran ekonomi. Tercatat ada sekitar 50 kepala keluarga atau sekitar lebih dari 200 warga tinggal di dusun Kedung Miri ini. Mata pencaharian mereka adalah petani. Harapan siswa dan warga ini tidak muluk-muluk. Hanya memiliki jembatan selebar 1,5 meter cukup untuk melintasi kendaraan roda dua. Dari Probolinggo Farid Fahlevi melaporkan.